Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu Selamat datang kembali di channel Bangza Dan di video kali ini sebenarnya gak ada yang terlalu spesial Tetapi adalah beberapa informasi yang menurut Bangza itu penting untuk kalian ketahui Oke sebelumnya Bangza minta maaf karena udah beberapa hari belakangan ini Bangza gak update Soalnya Bangza lagi ada musibah beberapa hari yang lalu Orang tua dari istri saya meninggal dunia So gue minta doa ke kalian Semoga almarhum Husnul Khatimah Kembali kepada topik pembahasan tentang FyNetwork Yang belakangan ini tuh banyak kali yang masuk ke WA Bangza Soal Open MyNet Soal KYC Dan ada juga yang nanya kayak mana cara withdraw dari FyNetwork Oke seperti biasa sebelum kita lanjut kita bumper dulu kawan-kawan Di video kali ini Bangza cuma ingin membahas informasi-informasi yang dikeluarkan oleh FyNetwork Melalui media resminya Pai News Jadi berkali-kali Bangza sampaikan bahwa Informasi yang bisa kita jadikan pedoman dan patokan itu hanya informasi dari core team melalui media resminya Baik itu Twitter, Facebook, Instagram maupun Telegram Selain daripada core team Anggaplah itu suatu informasi tambahan Tapi tentu jangan ditelan mentah-mentah Agar tidak melenceng dari jalur roadmap yang telah ditetapkan oleh core team Oke langsung saja kawan-kawan Disini Bangza udah ada di Pai News di platform Twitter Dan disini ada satu hari yang lalu ya Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia Dia bilang gini kawan-kawan Di depan blockchain tidak ada yang memiliki hak istimewa Pada hari MyNetPai nanti Semua perintis setara Jangan menenun kebohongan yang indah Ketulusanmu perlu dibuktikan dengan Coinvi Nah ini tuh maksudnya Ketika open MyNet tiba nanti Semua perintis itu setara Nggak ada yang spesial Nggak ada yang didahulukan atau dikemudiankan Disini juga dikatakan bahwa Jangan menenun kebohongan Maksudnya jangan menyebar berita hoax Sebelumnya Bangza pernah bahas Mau beritanya dari bulan Mau dari planet Mars Ataupun dari negara Cina sekalipun Kalau info itu bukan dari core team Maka wajib untuk kita analisa kembali Apakah dia sudah sesuai dengan roadmap Pai Network atau enggak Apakah yang menyampaikan tersebut adalah core team atau bukan Tetapi jangan juga ditolak Karena itu sifatnya informasi Tetapi hanya info dari core team atau moderator Yang bisa dijadikan tolak ukur bagi kita teman-teman Fioner Oke sampai disini kurasa itu cukup penting Yaitu tentang berita-berita hoax dan juga Pai MyNet Selanjutnya dibawahnya ada pembahasan lagi yang disampaikan oleh Pai News Yaitu tentang QIC For pioners whose QIC is still in the process Bagi para perintis ataupun pioner yang masih dalam proses KYC Di antara suka dan duka membuka MyNet Tetap semangat Hashtag Fionetwork tidak akan mengecewakan Ini kalimatnya agak muter-muter karena ini apa? Bahasa Inggris Jadi kita perlu memahami kalimat yang disampaikan Agar tidak menelan mentah-mentah Dia bilang bagi semua pioner yang masih dalam proses KYC Yang mungkin galau Kalau misalnya nanti pada saat OpenMyNet terus belum KYC Aku gimana? Apakah bakal bisa KYC atau enggak? Atau mungkin timbul juga pertanyaan Apakah setelah OpenMyNet KYC ditiadakan? Itu mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman pioner yang belum KYC Dan disini ditegaskan bahwa Hashtag Pai Network will not let you down Pai Network tidak akan mengecewakan Anda Selain itu Bang Zah juga pernah dapat informasi tentang KYC Ataupun KYC bahwasannya Seandainya OpenMyNet nanti telah dibuka KYC tetap akan berjalan untuk orang-orang yang belum KYC Ataupun baru mulai memaining Pai Coin Ataupun Pai Network Jadi seiring dengan waktu tetap akan berjalan Meskipun sudah OpenMyNet yang belum KYC tetap akan bisa KYC Terus ada meskipun sudah OpenMyNet Jadi suka duka teman-teman yang mungkin belum KYC Itu sebenarnya sudah terjawab dari dulu ya Bahwa masih tetap akan KYC Walaupun sudah OpenMyNet Selanjutnya informasi yang penting juga Bang Zah sampaikan di video kali ini Yaitu mengenai For everyone Hashtag Pai Network Is neither good nor bad Pai Network tidak baik Atau tidak buruk Setiap orang memiliki kesempatan Untuk mendapatkannya Dan pada saat yang sama Mereka juga berhak untuk meninggalkannya Orang yang mendapat Pai Mungkin memiliki banyak kekayaan di masa depan Tetapi tidak ada hubungan langsung Dengan apakah hidupnya bahagia atau enggak Disini Bang Zah jelasin secara rinci ya Yang dimaksud dalam statement Ataupun pernyataan Pai News ini Mereka menegaskan bahwa Setiap orang punya hak Apakah mereka bisa menerima Pai Network Atau enggak Apakah mereka mau memaining Pai Network Atau enggak Apakah mereka percaya dengan Pai Network Atau enggak Semua orang punya hak masing-masing Boleh menentukan sikap masing-masing Karena Pai Network ini tidak memaksa siapapun Tidak mempengaruhi siapapun Untuk memainingnya Jadi kalau kalian gak percaya Gak yakin Udah gak sabar Tinggalkan Tidak ada paksaan disini Tetapi bagi teman-teman yang masih ingin bertahan Yang masih yakin Yang masih percaya Tetap konsisten aja Lagian kita enggak dirugikan sama sekali Oleh projek Pai Network ini Enggak ada uang iuran apapun Ataupun hal-hal yang akan merugikan kita Daripada kalian nyinyir setiap hari Ngepoin Pai Network Buat ngehujat Pai Network Mendingan kalian tinggalin dan lupain Biarkan kami saja yang memainingnya Andaikan Suatu hari nanti Pai Network gagal Maka yang akan merasakannya Kami sebagai pioner Begitu pun sebaliknya Kalau misalnya suatu hari Pai Network Udah open-minded Yang bakal ngerasakan Ataupun menikmatinya juga kami Terkait dengan adanya iklan di aplikasi Tentu teman-teman yang bukan pioner Akan berpikir negatif Wow ternyata Nicholas mungkin mengumpulkan Banyak uang melalui iklan yang ada di aplikasi Dengan memberikan harapan-harapan angin surga Kalian pasti akan berpikir seperti itu Tetapi kalau kalian berpikir secara positif Uang yang didapat dari iklan-iklan ini Untuk merawat projek Pai Network ini Berapa biaya yang harus dikeluarkan Oleh core team Untuk mengamankan semua sistem Pai Network Berapa lagi yang harus dikeluarkan Untuk membayar para core team yang bekerja Mengawasi Pai Network Dan lain sebagainya Kalau kita pioner sejati Tentu kita akan selalu berpikir positif Dan sangat penuh pertimbangan Kenapa Bang Zah jadi melebar kayak gini Ya karena statement yang ini Yang satu ini dari 5 News ini Ini maksudnya memang begini Mau percaya Mau enggak Itu hak setiap orang Ini udah dikasih kesempatan Sama Pai Network Kalau mau silahkan Enggak juga enggak jadi masalah Kalau Bang Zah sendiri Saya cuma satu prinsip Ketika projek ini berhasil Saya tidak mau menyesal Seperti itu saja sih Sebenarnya sangat-sangat simple Dia bilang kayak gini Dimulai dengan fokus pada Aplikasi yang dibangun langsung Di Pai Network Pai APPS akan membangun ekosistem Pai yang kuat dan layak Menarik industri tradisional eksternal Untuk mengintegrasikan pembayaran Pai Kedalam platform mereka Saya yakin Anda akan segera melihat fakta Bahwa perusahaan besar menerima Pai Nah ini tuh semacam penyampaian dari Pai News Bahwasannya Suatu hari nanti Banyak perusahaan-perusahaan Yang akan menerima Pai Network Sebagai alat pembayaran Ataupun alat barter Melalui APPS-APPS Yang dibangun Seperti Pai Chinemall Pai Toko Pai Tugo Dan ini bukan cuma Omong kosong belaka Buktinya saat ini memang Udah banyak sekali marketplace Maupun exchange-exchanger Yang mulai Siap menyambut Pai Network Kalau kalian gak sabar Dengan projek ini Pengennya open-open Open MyNet terus Mau dijadikan duit terus Bang Zah ingatin lagi Seperti yang pernah disampaikan oleh Kortim bahwa ini bukan Uang gratis Ini bukan Bansos Yang tinggal ngantri Terus ngambil duit Gak gitu logikanya Ini adalah sebuah projek Dimana projek ini Harus memenuhi beberapa unsur Harus melalui proses roadmap Dan pengembangan-pengembangan Supaya projek ini berhasil Seperti itu kawan-kawan Oke selanjutnya Doktor Nikolas Kokalis itu Udah menggarap proyek Pai Network ini Sejak 6 tahun yang lalu Sedangkan kita para pioner Baru memaining Sejak 3 tahun yang lalu Kalau teman-teman Bandingkan lagi Dengan kripto Kuransi yang lain Ada beberapa Kripto micin itu Yang mungkin Satu tahun Udah open mynet Ada yang dalam Hitungan bulan Udah open mynet Tetapi Kenapa Pai Network Sampai 6 tahun Doktor Nikolas Kokalis Enggak melakukan Open mynet Karena tidak bisa dipungkiri lagi Bahwa yang ditunggu oleh Teman-teman pioner ini Adalah open mynet Yang tertanam di benak kita itu Adalah uang Uang Dan uang Sedangkan Yang dirancang Dan direncanakan oleh Doktor Nikolas Kokalis Bukan hanya Open mynet Semata Teman-teman bisa cari informasinya Pernyataannya Mengenai hal tersebut Bahwa Beliau menegaskan Tujuan Pai Network ini Bukan hanya Semata listing Di exchange Tetapi Menjaga Bagaimana Ekosistem Pai ini Akan terus berjalan Sehingga Pai Network ini Sedikit berbeda Dan selangkah Lebih maju Dari beberapa Cryptocurrency Lainnya Dan Gue ngerasa Gue termasuk Orang yang beruntung Bisa memaining Pai Network Mau percaya atau enggak Mau yakin Atau enggak Itu kembali kepada Diri kita masing-masing Sebagaimana yang tadi Disampaikan Di pembahasan kita Sebelumnya Oke mungkin ini aja Yang bisa bangza Sampaikan di video Kali ini Gue cuma nge-review Beberapa informasi Yang disampaikan oleh Pai News Saya pikir semuanya Berisi hal-hal Yang positif Yang mau bertahan Silahkan bertahan Yang mau menyerah Juga silahkan menyerah Namun Penyesalan tidak pernah Datang lebih dahulu Karena yang lebih dahulu Itu adalah Pendaftaran Bukan penyesalan Gue bangza Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya